Makin malu kamu ya? Arsi sangat percaya kalau Raja tidak melakukan itu. Keliatan baik dan demawan, tapi kelakuannya begitu. Lihat tuh anaknya, gak punya aktika. Apa-apaan ini Raja? Oke, wanita yang di foto itu, itu namanya Rani. Oh, jadi namanya Rani. Jujur, Rani ini, ini mantan kakak. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Muria, matiin, gua matiin. Saya sangat kerencewa, Pak. Video itu, itu tidak seperti yang terlihat. Dasar pun bohong! Tidak. Ibu, ibu maafin saya. Ibu percaya sama saya, kan? Gue puas banget. Rencana gue berjalan dengan sempurna. Beruntung banget, Dimas kasih video itu ke gue. Jadi gue bisa gunain video itu untuk menghancurkan rumah tangga Arsi dan Raja. Sekarang tinggal Arsi yang harus gue hancurin hidupnya. Semua penghinaan lo ke gue, Bakal gue bayar dengan sangat mahal. Karena menurut gue perceraian aja gak cukup. Gue bakal bikin lo stres dan masuk rumah sakit jiwa. Pasti dia bakal... Raja! Raja! Tolong Raja! Tolong Raja! Tolong Raja! Raja! Tolong jaga privasi saya. Saya gak mau berkomentar, oke? Ruktenya sudah jelas di video. Kalau Bapak berselingkuh. Dan sekarang selingkuhan Bapak sedang mengandung anak Bapak. Bagaimana itu, Pak? Mohon maaf untuk teman-teman wartawan. Atas ketidaknyamanan dan kegaduhan ini. Saya mohon... Kasih kita ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Gua Arsi, Pak Raja! Nokok, Nokok, Nokok. Lu! 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 Langkah untuk menyelesaikan masalah is違at. Lu! 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 Mbak, kamu tau gak? Selama aku di Swiss tuh karir aku bagus banget. Masa aku baru 3 bulan kerja, aku udah dipromot jadi head chef. Dan aku tuh kerja di tempat cafe tua yang udah ada dari tahun 1900-an. Makanya salah satu niat aku buat balik ke Indonesia, aku tuh pengen kuliah lagi di perhotelan. Khususnya buat ngambil tata boga. Karena aku pengen mendalami menu-menu makanan tradisional Indonesia. Ya, karena menurut aku menu-menu kita tuh gak kalah loh sama menu-menu internasional. Dan aku balik lagi ke sini karena aku juga pengen perbaiki cafe keluarga ku yang sekarang lagi dikelola sama Rani. Oh ya, kalau kamu gimana? Kamu ada plan buat ambil sub-specialist? Kamu tuh harus pikirin karir kamu loh. Karena kan kamu praktek di salah satu rumah sakit yang terbaik dan terkenal di Indonesia. Ya kan? Kamu kok ada di sini? Lalu ya saya yang nanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Kamu bisa jadi dosen. Dan kamu juga bisa mengajar mahasiswa ke dokteran. Kamu juga bisa buka praktek swasta loh. Hampir aja ketabrak tadi. Iya, maaf ya. Bukain dulu dong, bentar ya. Gue... Gue lagi dikejar-kejar orang jahat. Oke? Kamu gimana sih? Kok mau minta maaf sama selingkuhan kamu? Ih, lepasin deh. Tentang menjawab gak? Lihat nih. Bang, kamu kok malah senyum-senyum sendiri gitu sih? Emangnya tadi aku ada ngomong kata-kata yang lucu? Kenapa gue malah jadi keinget sama dia sih ya? Orangnya sih nyebelin. Tapi kok gue kangen sama kelakuannya? Bel, kamu ini kenapa sih? Enggak, enggak. Aku gak kenapa-kenapa kok. Kamu... Kamu bosan ya denger cerita aku? Enggak kok. Oh iya, aku enggak ada keinget aja kalau... Iya, kalau hari ini itu... Aku ada praktek tambahan. Karena... Ada dokter yang lain yang lagi cuti. Jadi kayaknya aku harus pergi sekarang deh. Kamu pulang juga? Jangan-jangan gak beneran praktek tapi malah janjian sama seseorang lagi. Sama cewek. Gue Renata jadi positif gini sih. Dia kan udah bukan siapa-siapa gue lagi. Yaudah kalau gitu, kalau kamu buru-buru. Yup. Oke. Arsye. Iya, Arsye. Sumpah demi Allah video itu gak sepunding yang benar, Arsye. Saya bakal jelasin semua eka kamu. Tapi tolong dengerin saya. Iya, dengerin penjelasan saya. Kita bicara ini berdua sebelum ke rumah papa. Kita ngapain ke rumah papa? Karena aku yakin. Saat ini papa... Papa sedang dicewa dan marah sama kamu. Kamu harus pinta maaf sama papa dan jelasin semuanya. Karena papa gak siap untuk menerima berita ini. Papa liat langsung, Raja. Walaupun lewat video. Dan di depan banyak orang. Saya memang manusia bodoh, Arsye. Pak, kita berhenti dulu ya. Baik, Bu. Apa kamu udah tahu sebelumnya kalau Rani itu hamil? Jangan-jangan kamu udah tahu. Tapi kamu belum berani untuk bicara sama aku. Saya minta maaf sama kamu, Arsye. Jadi selama ini kamu tahu Rani itu hamil? Pasti kamu tidak memberikan jawaban yang nyaman untuk Rani. Makanya ada video itu. Jadi kamu juga sudah menunggu. Bahwa orang dibalik pemutaran video itu adalah Rani. Tidak, Raja. Yang jelas. Sekarang Rani hamil. Dan itu yang ingin dia sampaikan kepada semua orang. Bahwa saya adalah ayah dari anaknya ini yang kandung. Sebab ketika dia bilang ke saya, kalau saya telah menghamilinya, saya menolak akan hal itu, Arsye. Karena saya meyakin sampai sekarang. Saya tidak pernah berhubungan sama dia. Kalau bukan kamu, lalu itu bayi siapa? Saya juga nggak tahu, Arsye. Tapi tolong kasih saya kesempatan untuk mencari tahu kebenarannya. Ya meskipun sebenarnya saya juga nggak yakin apa yang dia katakan itu benar. Kamu mau telpon siapa? Saya mau telpon Rani. Saya mau tanya sama dia. Apa alasan dia memutar video itu di acara Lela? Tidak usah, Raja. Kita selesaikan dulu antara kita berdua. Kamu nggak usah bawa dia. Aku percaya sama kau. Setidaknya aku perlu usah untuk meyakini bahwa ini semua nggak benar. Terima kasih, Arsye. Setelah ini saya akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Astagfirullah. Kenapa kejadian ini justru terpampang di depan mata semua orang? Kalaupun kejadian itu benar. Terus siapa yang begitu tega menyetel video itu? Apa mungkin ini kelalaian dari pihak TPA? Aku harus minta pertanggung jawaban dari TPA-nya Arsye. siapa yang melakukan pemutaran video itu? Tuan, Sumi udah selesai masak. Terus masakannya udah siap. Jadi kalau Tuan mau makan, udah siap Tuan. Tuan, Sumi udah siapin makanannya Tuan. Tuan, tolong diampuni Tuan ya. Tuan, Sumi udah siapin makan. Tuan, Pak Jamal ini lho. Apaan sih? Eh, Sumi. Tolong, Pak Jamal minta. Untuk saat ini kamu jangan nge-janggur Tuan. Tuan tuh lagi sensitif. Apalagi kamu pecicilan depan Tuan. Mau makan Tuan, mau makan Tuan. Jangan. Tuh lihat, lihat, lihat. Karakternya lagi seperti itu. Lihat. Iya, Pak Jamal kan Sumi cuma menawarin makan doang. Pecicilan, pecicilan, siapa? Pecicilan, Sumi. Pecicilan. Udah, Pak Irwandi tuh lagi murka. Hatinya lagi gak enak. Murka kenapa, Pak Jamal? Apa ini ada hubungannya sama lelang tadi? Pak Jamal kan tadi nganterin Tuan Irwandi ke acara itu. Iya, Pak Jamal nganterin Pak Irwandi. Tetapi kan Pak Jamal gak masuk ke dalam. Pak Jamal di luar deket mobil. Jadi gak tahu kejadian di dalam seperti apa. Ini pasti ada kejadian yang luar biasa. Sehingga Tuan Irwandi marah. Kamu jangan nanya-nanya deh. Ya Sumi gak akan berani buat nanya-nanya lah, Pak Jamal. Pantesan aja. Muka Tuan nyaremin gitu. Eh, kepikiran kenapa sih Sumi jadi kepo deh. Shhh. Hah? Sampai tuh. Ayah, syuruh, syuruh. Selamat. 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 Non, Den. Den, Non. Bapak ada di dalam? Ada, Non. Di ruang depan. Tapi dari tadi cuma berdiri. Dia melamun. Terus mukanya juga serem banget. Sumi sampai kaget tadi. Udah nawarin makan, tapi gak dijawab. Raja, ayo kita menghadap ke Papa. Pak Mulyono, mereka kenapa sih? Kok pada tegang kayak gitu? Terus, muka Pak Mulyono juga ikutan tegang. Kenapa, Pak? Enggak. Kayaknya ada the big problem. Masalah apa sih, Pak? Sumi, sebenernya ini semua tuh bukan urusan kita-kita. Kita ini kan beda kasta sama mereka, ya kan? Iya. Tapi gini, gini, gini. Ini persoalan bermula. Hari ini kan Pak Jamal ngantar Tuan Irwandi ke TPA, tempat pelelangan tuh. Ya kan? Nah, pulang dari pelelangan itu, muka Tuan Irwandi tuh beda banget. Wih. Serem banget. Nah, itu persoalannya tuh. Pak Jamal juga jadi kepikiran sekarang. Kepikiran kenapa sih, Pak Jamal? Gak usah bikin Sumi makin kepo deh. Nanti Pak Jamal kasih tau kalau semua urusannya sudah kelar. Ya. Ih, Pak Jamal pelit banget sama Sumi. Enggak bagi-bagi info. Yaudah, kalau gitu Pak Mulyono aja yang kasih tau. Cerita, Pak Mulyono. Saya mana tau. Orang saya baru pertama jadi supri. Supir kali bukan supri. Ya, supir pribadi maksudnya. Tuh kan, si Pak Mulyono bikin Sumi jadi makin penasaran tau nggak. Udah. Penjaman tubuh! Assalamualaikum. 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 Duduk. Aku... Aku minta maaf sempat. Makin malu kamu ya? Hah? Maafin Arsy, Pak. Kenapa kamu yang minta maaf, Arsy? Karena sebagai istri, Arsy gak bisa menjaga suami. Berbuat hilaf, Pak. Kenapa juga itu aib ya? Parah! Sial banget sih gue hari ini. Lihat, lihat deh. Lihat gak? Makanan nih. Kerjain yuk. Lah, bukannya lu emang cewe pembawa siang ya? Iya gak sih? Oke. Kenapa? Kok kayaknya keliatan stress berat banget ya? Gue tau, pasti gara-gara insiden lelang amal di TPA KK lo kan? That's right. Insiden yang memalukan itu. Akhirnya juga aib, warga lo kebongkar. Gimana? Masih benar nih mau sombong? Lo padahal gak sosok tau ya? Udah sana pergi! Pergi gak? Pergi! Pergi! Enak aja ngosir kita. Emang ini jalanan lo? Eh, itu jalanan milik umum. Lo pikir ini jalanan nenek moyang lo? Yes. Satu-satunya jalan yang harus lo jalanin. Itu jalan penderitaan. Jalan penderitaan. Sosian. Sosian. Kamu mau turun dimana? Hmm, turun di hati kamu. Aku serius. Ya aku juga serius. Aku pengen turun ke hati kamu. Hati aku gak ada turunannya. Tanjakan semua. Kamu tuh bisa aja sih ngelucu. Aku gak lagi ngelucu loh. Aku serius. Ya kalo kamu serius, kamu anterin aku pulang sampe rumah. Oke? Reh, aku kan naik buru-buru mau ke rumah sakit. Kalo gitu, aku turun di rumah sakit juga gak apa-apa kok. Kamu mau ngapain ikut ke rumah sakit? Aku bukan main-main, aku kerja di sana. Yang bilang aku mau ikut ke rumah sakit tuh siapa? Aku kan bilang aku pengen turun di rumah sakit. Terus mau ngapain turun di sana? Jadi pasien kamu. Dan kamu dokter gak bisa loh nolak pasien. Karena itu sama aja ngelanggar kode ektik ke dokteran. Ya kan? Kamu ya. Tetep dari dulu. Jagonya melintir omongan. Terima kasih. Gue udah keliatan banget nih dari mukanya. Lo tuh kayak orang menderita. Iya makanya. Dia kan seolah-olah bahagia, seolah-olah happy. Padahal aslinya penuh drama. Padahal aslinya juga menyedihkan. Uuuuh punya juga. Iya. Aduh laparnya bisa diem gak? Gue bisa naik darah nih dengernya. Mana ada lo naik darah. Yang ada malah turun jadi darah rendah. Iya gak sih? Iya dong secara dias ini kan keturunan dari keluarga rendahan. Bisa datar hal yang rendahkan. Sambar angin lo. Apaan sih? Misalkan. Emang rendahan kan lo? Iya. Iya. Iya apaan los. iya emang lu rendahan kan? apaan sih? iya kak, biarlah bisaan aja orang yang rendahan emang lu rendahan orang yang rendahan sini gak lepas gak? iya gak ngapain iya baik bukan kamu yang minta maaf Farsi harusnya kamu lebih marah daripada papa karena suami kamu ini sudah berhianat dari kamu karena dia sudah menghamili perempuan Rasyi dan itu kain dan ini kesalahan yang gak bisa diampuni ngerti gak kamu? iya pak tapi tolong tolong berikan kesempatan untuk Rasyi dan Raja untuk menyelesaikan rumah tangga kami pak tapi dia ini anak papa Rasyi dan dia udah bikin malu papa mau taruh dimana muka papa di hadapan ibu kamu papa gak pernah mendidik anak papa untuk jadi laki-laki yang suka selingkuh tapi kenapa anak papa seperti ini? masalah saya sampai saya diberi keturunan yang gak bisa menjaga martabatnya membuat malu dirinya dan keluarganya ini bukan salah papa 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 sudah mendidiknya untuk menjadi yang terbaik Raja juga sudah dewasa dan sudah menikah pak dia sudah bisa melakukan kesalahan apapun atas tanggung jawabnya sendiri bukan tanggung jawab papa lalu apa ini jadi tanggung jawab kamu Rasyi? sebagai seorang istri? seharusnya seharusnya Rasyi bisa bisa lebih peka apa yang diinginkan suami sehingga suami tidak melakukan hal di luar batas di luar pernikahan kami tapi pak tapi pak Rasyi sangat percaya kalau Raja tidak melakukan itu ya Allah ya Allah betapa kerdilnya saya istri saya begitu membela saya di depan papa saya padahal saya tahu Rasyi tentu terluka ya seandainya papa bisa punya anak perempuan papa akan pilih kamu jadi anak papa Rasyi kamu begitu mulia kamu tulus hatinya kamu jaga mertabat suami kamu kamu bela dan kamu yang gak bersyukur maafin papa ya papa tidak menyakiti siapapun pak tiga kali kamu bohong saya kamu janji dengan saya dan mertua kamu kamu janji dengan saya dan mertua kamu kamu bilang kamu mau sayangin istri kamu kamu mau perbaiki pernikahan kamu tapi apa 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 apapun ya Terima kasih.